Intro Penertiban kali ini kami lebih memfokuskan terhadap kendaraan roda 2 karena potensi kecelakaan roda 2 lebih besar dibanding kendaraan lain Masih banyak pengendara roda 2 yang memang sudah menjadi kebiasaan pada saat mengendarai kendaraan bermotor tidak mempunyai sim, tidak membawa kelengkapan surat-surat dan tidak menggunakan helm salah satunya adalah pengendara kendaraan yang satu ini Ini kenapa? Lawan arah, pas pilihan lakak yang tidak ada, makanya dihukum dulu dia Sudah tidak pakai helm, punya sim tidak? Sudah tidak mempelajari, tidak pakai helm Sudah pakai motor? Sudah mengapa tidak pakai helm? Sudah mengapa tadi mau kabur? Takut Kalau takutnya jangan melanggar Sini Sudah tidak mempunyai sim, tidak membawa kelengkapan surat-surat, tidak menggunakan helm, melawan arus dan mencoba untuk menghindar dari petugas Mau bagaimana lagi? Polisi jangan melawan arusnya bahaya, nanti kalau tidak mengetabrak, ternyata Sudah gitu tidak pakai helm? Saya kan ada kemalanya? Nah Sudah tidak mempunyai simpan Sudah tidak mempunyai simpan Ini kenapa helmnya ada di sini, tidak dipakai? Sudah cuma mempunyai motor Kenapa tidak dipakai? Coba mana surat-suratnya, bu? Kan ibu yang bawa motornya? Ini tidak ada, apa-apa ya Tapi ibu sudah punya sim? Aku ada di sini Di mana simnya? Di mana? Dari mana yang saya bawa? Dari ngantar Ngantar mana? Makanan Kenapa ibunya yang bawa motor? Oh Terus kenapa tidak disuruh pakai helm, Pak? Itu dia permasalahan Boleh sih nolong orang yang lagi kesusahan untuk membawa kendaraan bermotor Tapi syaratnya kita tidak lupa untuk tetap tertib dalam berlalu lintas Yang bawa? Iya, memang makanya Sampai helm simnya kita ambil di mana? Simnya di mana, bu? Yaudah ini ya, SNK-nya aja yang kita ambil Tilangnya? Ibu ada keluarga di rumah? Masih sendiri Tuh orang tua Bapaknya harusnya diingetin dong Tuh, kenapa tidak diikutin? Pertanyaan mau turun di sini Siapa yang mau tahu, bu? Misalnya nih, ke depannya kita mau ngapain? Kalo celaka gimana? Ibu nolongin Bapak yang keram Sementara ibunya juga gak safety Aduh, gak omong suatu ini Aduh, gak omong dihidupan Gak nurut sih ibunya Yang udah lengkap Pake helm Itu kalo jatuh juga masih bisa Masih ada yang luka gitu Apalagi kita tidak melindungi kepala kita Dengan mengundangan helm Pake helmnya sekarang Pake helmnya, Pak? Iya Nah Aduh 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 Ya, terima kasih Aduh Aduh Siap 86 Tidak sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda 2 di wilayah Tebat Ada salah satu pengendara yang tidak menggunakan helm Tidak mempunyai SIM dan tidak membawa kalengkapan surat-surat lainnya Selamat siang, Bapak Surat-suratnya udah Lagi diambil Lagi diambil Bapak kenapa gak pake helm? Karena deket rumah gak pake helm gak apa-apa ya, Pak ya? Kalo kejadian apa-apa Ya, salah juga, Mbak Harusnya kan pake helm Terus surat-suratnya dibawa Harusnya pas Bapak Saya ngomong sama Bapak Kalo Bapak gak mau malu sama kameranya Berarti Bapak gak usah ngelanggar Saya tadi udah baik-baik ngomongnya Iya, harusnya pas Bapak bawa kendaraan itu dibawa Bukan setelah Bapak ketangkep sama polisi Iya, saya ngasih tau sama Bapak Tapi Bapak mau kesini Saya gak mau kameranya Mana surat-suratnya udah ditepon? Itunya aja dibawa Motornya Masukin aja motornya Akhirnya saya mencinta Kendaraan bermotor tersebut Sebagai bukti penyelangan Bapak bawa KTP gak? Tanya aja langsung namanya Bapak gak inget sama alamat rumah? Klab nomernya berapa itu? Sudah lah, saya tinggal aja ya Pak, bentar Pak Pak Bapak denger saya ngomong apa gak sih? Kenapa lagi? Sebentar, suratnya belum saya ambilin Iya, saya mau ngambil stand-stand ya Ya udah, sebentar nanti Bapak tinggal kesana Sini mana suratnya? Di orang rumah saya disini Sebentar saya ambilin Ya sudah Tahan disini, jangan jalan ya Itu ada surat hilang ya Bapak bisa ngehargain kita gak sih? Bapak mau dihargain tapi Bapak gak ngehargain kita Iya Mbak, bentar saya ambil Mbak ini kali sih Apa? Harus dengan cara bagaimana saya menghadapi pelanggar yang seperti ini Sudah mencoba untuk ngomong baik-baik Tapi tanggapan dari pelanggar tersebut malah tidak menghargai petugas sama sekali Tahan apa, stand-kanya apa motornya? Motornya yang ditahan kan karena surat Bapak gak ada Tuh, kalau stand-kanya datang? Bapak, karena ketentuannya Kalau Bapak mau mengendari kendaraan itu Harus bawa kelengkapan surat-surat Harus pakai helm Sementara Bapak gak pakai helm Dan gak bawa surat-surat Jadi ini Ini saya bawa kan Oke Tidak beberapa lama kemudian Ada salah satu saudara dari si pelanggar tersebut Datang menghampiri petugas Kenapa? Ini mau ditukar sama motornya, Pak? Enggak, stand-kanya aja Kalau dia mintaan kembang Oh, gak bisa, Pak Gak bisa, Pak Gak bisa Ini udah peraturannya Nanti motornya ada kok Enggak kenapa-napa Nanti tinggal diambil aja Gantar mana motornya? Di Gakum ya? Mancoran Mancoran Kalau udah kejadian aja Nanti baru bilang Tau gitu Besok-besok bawa helm Tau gitu Besok-besok gak lawan arus Ayolah Karena kalau udah celaka Bukan hanya diri sendiri aja yang rugi Tapi juga merugikan orang lain Sub indo by broth3rmax Terima kasih.